Ya, suka ada omongan-omongan, oh pake diter aja bagus, oh gak usah di diter kalau ini, oh kalau down sampling gak usah, kalau up sampling boleh, kalau bingung pake ditering. Yang notabene sebenernya mereka gak bisa bedain apakah itu lagu udah di diter atau enggak. Itu di diter apa enggak, lo gak tau. Itu di down sample apa di up sample, gak ada yang tau. Nah sekarang gue mau pake bahasa preman, biar jelas gue kasih contoh konkret mengenai ditering. Ditering itu sebenernya menambah nose untuk kompensasi kehilangan resolusi, atau kehilangan detail. Jadi ditambah, dibikin diter, biasanya up sample atau down sample, khususnya down sample, jadi ditambahin noise. Contohnya disini gue ada snare, gue kasih reverb. Abis itu gue flatten, gue freeze dulu, kemudian gue flatten. Oke, untuk mengetahui perbedaan diter itu apa, kayak gimana sih suaranya perbedaan terhadap audio, ini gue turunin minus 60 volumenya. Oke, ini akan gue render 4 file, 24 bit tanpa diter, 24 bit diter, 16 bit tanpa diter, dan 16 bit diter. Kita pengen tau gimana hasilnya. Pertama gue export dulu, project gue itu 48 kHz, gue mau render ke 24 bit sesuai sama project gue tanpa diter. Export, kita kasih nama 24, no diter. Save, kemudian kita export lagi. Diter, nah di algoritm diter-nya Ableton ini yang paling harsh atau yang paling strong itu triangular. Nanti lo bisa, apa namanya, eksperimen sendirilah ini, masing-masing ini ya. Triangular, berarti ini ditering ya, 24 bit. Diter. Kemudian, export lagi. Kali ini kita mau ke 16, downsample, tanpa diter sekarang. 16, no diter, sorry. 16, no diter. Kemudian kita, satu lagi, 16 bit diter. Diter. Oke, abis itu kita ambil file-nya, 4-4-nya ini. Kita drag ke Ableton, kita masukin. Jadi hasilnya gini, ini kita buang aja. Jadi yang pertama itu, 24, no diter. Kemudian 24 bit ditering. Di atasnya, kemudian 16 bit, no diter. 16 bit ditering. Tapi kita nggak bisa denger sekarang. Kenapa nggak bisa denger? Ingat nggak tadi, gue kurangin minus 60 dB. Sekarang kita harus kompensasi. Kompensasi, kita naikin lagi 60 dB. Kita pakai utility. 30. Kemudian, kita copy ke sini. Ini jadi 60. Kalau kita dengerin. Oke. Nah, ini kita dengerin pertama, kita inspeksi satu-satu. Ini 24 bit, no diter. Sesuai sama project. Oke. Oke. Di bawahnya yang ini adalah 24 bit dengan diter. Sesuai project, tapi pakai, gue kasih diter. Mudah-mudahan lo dengerin pakai headphone yang bagus atau monitor yang bagus ya, biar bisa kedengeran. Nah, sekarang ini 16 bit, no diter. Jadi, ini gue downsample ke 16 bit, tapi gue nggak pakai diter. Kita dengerin sekali lagi. Di sini distorsi. Kemudian detailnya kurang, kemudian reverb-nya mati di sini. Jadi, di sini null. Maksudnya, absolute silent. Kita dengerin sekali lagi. Ini 16 bit, no diter. Kemudian, yang bawahnya itu 16 bit dengan diter. Kita dengerin. Kita dengerin. Jadi, kalau lo downsample ke 16 bit dengan diter. Itu ada tambahannya noise. Noise-nya itu buat kompensasi kerusakan pada saat dia di-downsample. Ini, reverb-nya masih kedengeran sampai sini loh, reverb-nya. Cuman di-layer sama noise sama dia. Biar jadi nggak terlalu, nggak terlalu kersek-kersek kayak begini nih. Jadi, ditambahin noise. Oke, jadi lo udah dengerin 24 bit sesuai project, no diter dengan diter. Kemudian, kita downsample ke 16 bit, no diter dengan diter. Lo bisa sekarang dengerin perbedaannya seperti apa. Kalau gue kasih contoh satu lagi. Gue pakai ozone. Sorry, ozone-nya jangan di sini. Ozone-nya di master. Kemudian, gue pakai... EQ aja ya. Q3 kayaknya. Kemudian, kalau kita buka ozone ya. Di ozone, ini third party ditering. Dia bisa ditering juga kalau di ozone. Kalau lo lihat di sini ada diter. Lo bisa diter begini. Kemudian, lo bisa on-in. Ini ada pilihannya di sini. 16, 12, 8. Kalau kita ke 12 bit. Kalau kita ke 8 bit. Downsampling. Baru kedengeran di sini. Oke. Jadi, begitu kira-kira. Masalahnya digunainnya kapan. Masalahnya kenapa itu pakai diter. Lo bisa ngambil kesimpulan sendiri. Karena gue juga masih... Apa namanya? Gue juga masih belajar. Gue cuma mau share perbedaan jelas terhadap audio mengenai ditering. Kalau kita lagi mau downsampling. Mudah-mudahan berguna. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau gue ada salah-salah kata, silahkan komen di bawah. Karena gue juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.